Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara untuk menginstall KineMaster di dalam komputer Atau di dalam laptop bagi Anda yang tertarik untuk mempelajarinya Langsung saja kita simak tutorialnya berikut ini Untuk bisa menjalankan KineMaster di dalam komputer atau di PC atau di laptop Anda terlebih dahulu harus menggunakan Android Emulator Salah satu Android Emulator yang paling ringan dan paling mudah digunakan Dan juga kaya akan fitur adalah Bluestack Bluestack ini adalah Android Emulator terbaik Di sini saya menggunakan Bluestack versi 5 Anda bisa lihat cara untuk menginstall dan menyetting Bluestack versi 5 Di mana Bluestack versi 5 ini bisa berjalan di dalam komputer yang menggunakan RAM 2GB Kalau Anda mau tahu bagaimana cara menginstall Bluestack versi 5 Anda bisa lihat di dalam playlist atau Anda tinggalkan komentar saja Nanti saya kasih linknya Sekarang kita akan menggunakan KineMaster Tentu saja terlebih dahulu kita harus menginstallnya Kita masuk ke dalam Playstore di sini klik Dan kemudian di bagian pencarian ini kita ketikan saja Kata kunci pencarian KineMaster Seperti biasa kita mencari aplikasi di Android Dan kemudian kita mendapatkan ini dia aplikasinya Aplikasi KineMaster Dan kemudian tinggal kita install klik install Dan tentu saja untuk proses instalasi ini Anda harus terhubung dengan internet Sekarang kita tunggu proses instalasinya sampai selesai Dan sekarang proses instalasinya sudah selesai Kita tinggal klik buka Dan kemudian apply dan restart Di mana dia minta untuk melakukan penyesuaian terhadap grafik Atau display yang kita pakai Kita klik apply dan restart Dan selanjutnya kita klik KineMaster Kita klik Kita switch device profile Kita klik saja Dan lanjut ke proses Dan kita sudah masuk ke dalam KineMaster Ini kita tinggal jalan-jalanin saja Tinggal kita gerak-gerakin saja Dan kemudian terakhir start Dan kemudian Anda sudah bisa menjalankan KineMaster Di dalam komputer Anda Di mana Anda bisa mulai melakukan pengeditan terhadap video Melalui komputer Anda Tentu saja dengan menggunakan aplikasi KineMaster ini Buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini Silahkan subscribe ke dalam simple channel Buat yang sudah subscribe Kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya Peace